Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Aris di ARDNT Games Channel oke teman-teman di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Batman dan Robin yaitu di gameplay Lego Batman the video game dimana kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Batman Batman dan Robin untuk menangkap The Riddler dan Two-Face dan dimana di video sebelumnya kita berhasil menangkap kru yang terakhir yaitu The Poison Eevee dan dia juga pernah melibatkan diri untuk membantu The Riddler kabur saat Batman dan Robin membuntutinya dan kali ini tidak ada lagi yang bisa menghalangi Batman dan Robin dan sekarang saatnya kita akan menuju ke tempat mereka oke kita sudah berada di Batmobile dan sekarang kita akan memilih dimana lokasi Riddler dan Two-Face berada dan disini kita diperlihatkan sebuah biografi sosok The Riddler ataupun Edward Nygma nama aslinya ya yang nama sebenarnya adalah Edward Nygma bukan Edward Nygma kata-kata enigma itu adalah diambil dari kata-kata enigma ya teman-teman entah itu nama semacam permainan atau apalah itu dan sedangkan latar belakang Two-Face kita sudah mengetahuinya dan inilah saatnya kita akan menangkap si The Riddler ini oke langsung saja tidak perlu berlama-lama dan mari kita mulai perjalanan Batman dan Robin kali ini untuk menangkap The Riddler baiklah mari kita lihat Robin sedang ngapain sekarang ya oh ternyata dia membuka kotak teka-teki terakhir mirip Riddler dan dia sedang memasangnya sekarang mari kita lihat apakah itu ya yang benar saja menara Apple oh ini baru benar tapi Robin gak tahu apa itu dan dimana tempat itu nah ini dia teman-teman tempat yang kita tunggu-tunggu yang dimana Batman dan Robin harus menuju ke tempat itu baiklah saatnya Batman dan Robin beraksi dan di saat seperti ini Batman dan Robin harus berhadapan para musuh terlebih dahulu ya yang terutama ya tentu saja anak buah Riddler tentunya baiklah karena Batman dan Robin berhasil mengalahkan musuh dan sekarang kita akan naik mobil lalu kita lindaskan semuanya apa yang ada di sini ya teman-teman oh masih ada musuh rupanya di sana baiklah kita hajar sekarang oke musuhnya sudah kita hajar dan sekarang kita naik mobil lagi lalu lindas sampai habis oke teman-teman semuanya sudah beres dan sekarang kita hancurkan yang satu ini lalu kita pasang untuk dijadikan sebagai pemindaian keamanan agar kita masuk ke sini ya teman-teman tapi sebelum itu kita akan pasangkan yang ini terlebih dahulu ya teman-teman bagus bagian atas sudah dipasang dan sekarang kita hancurkan yang di sebelah sana lalu kita akan membuat bagian bawah di pemindaian keamanannya juga teman-teman oke bagus sekali akhirnya kita sudah pasang dan sekarang tinggal kita nyalakan teman-teman bagus sekali teman-teman akhirnya bekerja dengan barikade jalan kuningnya dibuka dan sekarang kita akan memasuki mobil ini untuk dipindai pemindaiannya berhasil dan sekarang kita bisa masuk teman-teman oh tidak kita harus berperan dengan mereka baiklah mari kita lakukan bagus peperangan sudah berakhir dan sekarang kita lanjutkan naik mobil lalu kita hancurkan semuanya yang ada di sini oh ya ada sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oke mari kita lihat sesuatu apakah ini oh ternyata sebuah kostum mari kita lihat apakah ini kostum baru atau kostum lama oh ya tentu saja ini kostum lama jika kalian pernah lihat di level kedua pasti pertama kalinya adalah kostum ini ketika saat Batman dan Robin ingin melawan Mr. Freeze ya baiklah sekarang apa ini ya oh ya kita membantu Batman untuk menaiki di atas lantai dua ya untuk menerbangkan atau melintasi di sana agar bisa kita membawa mobil ini ke sana oke kita sudah berhasil membukakan jalan dan kita akan membawa mobilnya ke sana juga untuk dipindai ya bagus akhirnya berhasil lagi dan sekarang saatnya kita masuk oh tidak harus berhadapan lagi dengan para musuh yang ada di sini teman-teman oke teman-teman daripada kita meladani para musuh lebih banyak lagi mendingan kita akses jalan barikade kuning ini ya teman-teman agar kita bisa mendapatkan tabung Lego bagus akhirnya berhasil dan sekarang kita sudah mendapatkannya dan sekarang saatnya kita masuk dan kita bantai semuanya yang ada di sana teman-teman dan kita bisa mendapatkan teman-teman bagus semuanya sudah kita bantai dan sekarang saatnya kita hancurkan semuanya potongan Lego di sekitaran sini dan lalu kita lindaskan semuanya pagar depan bankingnya ya dan kita akan membuat bentuk US Dollar agar kita bisa mendapatkan tabung Lego yang selanjutnya teman-teman nah mulai dari sini ya oh ada pengacau baiklah mari kita beri pelajaran bagus dan langsung saja kita melanjutkannya lagi sempurna dan sekarang saatnya kita akan memasang setelan ini untuk dijadikan simbol US Dollar bagos bagos simbol US Dollar nya sudah jadi dan kita telah mendapatkan tabung Lego yang kedua dan sekarang kita lanjutkan untuk mencari tabung Lego yang selanjutnya oh itu dia di atas sana teman-teman dan sekarang kita sudah mendapatkan 3 tabung Lego ataupun 3 minikit baiklah sekarang apa oh iya kita akan mencari kostum untuk Robin ya dan ini dia tapi kita akan naik mobil dulu untuk menghancurkannya sekarang dan lalu kita akan pasangkan untuk ganti bajunya ya oke sudah siap dan sekarang saatnya Robin ganti baju ya oke Robin silahkan wow ternyata kostum yang masih sama yang ada di level 2 bersama Batman ya jadi ini disamakan antara level 2 dan level 5 ya kirain ada kostum Robin yang satu lagi yang belum kita tahu ya teman-teman tapi malah yang seperti ini baiklah tidak apa-apa kita akan lanjutkan lagi perjalanannya sekarang oh ternyata Robin harus naik ke atas dan membantu Batman menaiki tangga juga agar bisa bertemu dengan Riddler dan Tufest ya baiklah sekarang saatnya untuk menuju ke tempat mereka oke Robin harus naik ke atas dan sementara Batman menunggu di bawah untuk kita sebagai Robin membuatkan jalan pintas untuknya oke semuanya sudah bersih dan sekarang kita akan membuat jalan pintas untuk Batman yaitu berupa Zip Line baiklah baiklah mari kita pasang setelan Zip Line sekarang dan sudah jadi lalu Batman bisa meraihnya baiklah baiklah sekarang saatnya kita akan membuat lift terlebih dahulu dan setelah itu dan setelah itu kita akan naik ke atas untuk menemui mereka berdua ya baiklah inilah saatnya oke teman-teman oke teman-teman langsung saja kita akan memasukinya sekarang oke baiklah teman-teman Batman dan Robin sudah masuk dan sekarang kita lihat Riddler dan Tufas sedang apa ya apa yang akan dia lakukan oh tidak dia membocori lumpur beracun dan sekarang apa yang akan Batman dan Robin lakukan apakah dia akan melawannya sepertinya tidak ada pilihan lain Batman dan Robin harus berhadapan dengan Tufas yang di saat seperti ini wow baru dua kali pukulan saja sudah lari dan sekarang apalagi ini apa yang harus Batman dan Robin lakukan ya di saat seperti ini untuk melalui lumpur ini oh iya disana kan ada sesuatu yang berjahaya dan Robin bisa memakai kostum disana dan benar saja kalau kostum ini untuk Robin agar bisa melalui lumpur racun ini dan masih saja kostum yang sama di level sebelumnya ya di saat melawan The Poison oke kita sudah mengutip sampai yang terligal letak disitu dan sekarang kita akan mengutipnya lagi sampai lebih dari cukup ya lebih dari 25 baiklah kita sedotkan lagi dan lagi ini masih belum cukup karena sudah sampai 16 dan kita akan menyedotkan lagi sampai 25 atau lebih dan setelah itu kita akan mendor ulang wow jadi penasaran setelah ini apa yang akan kita mendor ulangkan apa jadinya nanti hasilnya dan kita akan segera mengetahuinya nanti oke sudah cukup dan langsung saja kita akan mendor ulangkan di mission attractor wow ternyata sebuah kapal dan bisa menaiki dua penumpang oh tidak kapalnya hancur dan Robin jatuh di dalam lumpur I'm so sorry Robin ini semua gara-gara Lutofest ini asakan dua pukulan lagi oh main kabur aja ya dan memanggil para pasukan dasar pengecut kita akan menemuinya disana baiklah sekarang saatnya kita naik kapal dulu dan kita ambil kue emas semuanya bagus akhirnya kita mendapatkan koin yang tertinggi teman-teman baiklah saatnya untuk menemui Batman kali ini dan sebelum itu kita akan pasangkan untuk jembatannya dan lalu kita akan melintasinya tapi hati-hati ya kita harus hati-hati oh tidak baru saja kita bicarakan dan kurang hati-hati si Robin oh tidak lagi baiklah kita harus hati-hati dan jaga stamina dan mari kita bantai semuanya bagus saatnya kita akan menyedot sampah dan setelah itu kita akan membuka pintunya teman-teman teman-teman oke pintunya sudah dibuka dan sekarang saatnya kita masuk uh lagi-lagi ada halo rintan baiklah kita harus bersiap siaga dan pastikan harus berhati-hati ya dan akhirnya kita sudah mendapatkan superhero dan selama ini itu yang kita cari-cari teman-teman ya oh tidak Batman kena lagi baiklah tidak apa-apa dan kita harus ambilkan koin birunya jangan sampai itu hilang oke kita sudah memusuki dimana Riddler dan Tufest berada dan saatnya Batman dan Robin melawan Riddler dan Tufest baiklah inilah saatnya dan untuk menyusun strategi melawan mereka Robin akan melawan Tufest sementara Batman akan melawan Riddler namun sebelum itu kita akan menghancurkan sebuah harta karun yang ada di sekitaran sini terlebih dahulu ya ampun baru beberapa kali kena pukulan malah kabur si Dufest dan malah memanggil para pasukannya baiklah kita bantai semuanya dulu bagus dan sekarang kita hancurkan semuanya harta karun yang ada di sini dan selepas itu kita akan membuat sebuah pelindung untuk menghancurkan senjata yang dimiliki oleh Riddler Riddler tidak sadar kita mendapatkan minikit lagi yang keempat oke kita langsung saja melanjutkannya lagi wah ada minikit lagi itu di samping ayo kita ambil 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 bagus bagus akhirnya kita sudah mendapatkan 5 minikit dan sisanya ada di free play ya teman-teman oke mari kita buat pelindungnya sekarang bagus akhirnya berhasil sekarang kita akan membuat 2 gembok lagi lagi dan setelah itu kita akan mengamplok dan juga melakukan hal yang sama seperti yang barusan ya teman-teman untuk membuat pelindung oke mari kita buat pelindungnya sekarang untuk menghancurkan senjata milik Riddler bagus lagi-lagi berhasil teman-teman baiklah inilah saatnya ayo Batman hajar dia baru saja beberapa kali kena pukulan langsung lari si Riddler lalu apa yang akan rencana selanjutnya dan di saat seperti ini kita harus bantai semuanya oke sudah kita bantai semua dan sekarang kita lawan lagi si Riddler ini lagi-lagi lari dan panggil pasukan lainnya baiklah kita kita bantai semuanya baiklah semuanya sudah kita bantai dan sekarang saatnya kita akan melawan Riddler serta 2-Face 2-Face dan ini dia strategi kita yang kita bicarakan sebelumnya yaitu dimana Batman melawan Riddler dan Robin harus melawan 2-Face seperti ini anggap saja ini kita akan beradaptasi dengan salah satu film Batman Forever ya kurang lebih seperti baiklah inilah serangan terakhir dan akhirnya kita berhasil mengalahkan Riddler dan 2-Face sekarang apa yang terjadi wow mereka tertimpa dengan harta yang mereka dicuri ya dan Robin bersenang-senang inilah akibat termakan nafsu dengan harta baiklah inilah akhir ceritanya baiklah apa yang kita dapatkan wow kita mendapatkan free play untuk melengkapi koleksi Lego dan sekarang apalagi dan langsung saja ke superhero ya dan akhirnya kita mendapatkan 100% Alhamdulillah ya hero super kitnya ya seperti biasa hanya setiap level 1 meningkat dan start totalnya ya mohon maah banget ya karena banyak berapa kali mati jadi tidak bisa mencapai begitu banyak dan sekarang mari kita lihat berapa hasilnya wow cukup lumayan 440 ribu dan mini kitnya wow lumayan tinggal 5 lagi untuk di free play teman-teman dan akhirnya berhasil kita sudah mengakhiri cerita di episode pertama dan sekarang kita akan melihat cutscene endingnya bersama-sama ya dan kita diperlihatkan sebuah penjara Arkham Ashai di awal cutscene dan membawa sebuah truk dan juga berawal dari Clayface yang sedang membuat tanah lihat disini dan juga Mr. Freeze yang suka memegang boneka dan selanjutnya wow The Poison yang suka menyerem tanaman dan Too Fast suka memegang koin sebagai Jim Peruntungan dan The Riggler marah-marah dan Batman dan Robin berhasil memecahkan kasus ini dan kita hanya mendapatkan 8,6% ya maklumlah karena kita hanya fokus kepada story-nya doang seandainya saja kita bisa melengkapi 10 mini kit dan 1 red piece dan 100% superhero itu sudah mencapai 100% di setiap level ataupun di setiap episode yang akan kita jelajahi oke langsung saja kita kembali ke Batcave ya teman-teman oke teman-teman kita sudah kembali ke Batcave dan sekarang karena kita sudah menyelesaikan satu episode yaitu menyelesaikan pemencahkan kasus pembalasan dendam si Riddler dan akhirnya karena kita sudah berhasil mengalahkan Riddler dan Tophel sekaligus menangkapnya membawa kembali ke penjara Arkhamah Shilom berdasarkan di ending scene yang baru saja kita lihat dan kita juga bisa mengakses penjara Arkhamah Shilom artinya kita bisa memainkan storyline sebagai penjahat bisa seperti itu jadi bagaimana menurut teman-teman apakah kita akan melanjut ke episode kedua perjalanan Batman dan Robin untuk menemui The Penguin atau kita akan sambung untuk mengakses penjara Arkhamah Shilom untuk kita melanjutkan storyline di episode pertama yaitu karena kita menangkap Riddler dan Tophel berarti kita mengikuti alur cerita si The Riddler dan si Tophel terima kasih sekali lagi karena sudah menonton sampai habis dan mengikuti alur cerita sejauh ini serta membantu untuk memecahkan kasus di episode pertama ini sehingga kita bisa menangkap si Riddler dan Tophel sebagai penjahat utama kita oke itu dia tadi see you round and see you next time for next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh